Intro Rasa penasaranku yang begitu besar seakan membawa diri ini melangkah kuna ingin tahu seperti apa disagir pasang yang keberadaannya di ujung lembah di sekitar lereng gunung merapi dengan sebuah mobil yang kukendarai diri ini pun berangkat untuk menuju ke sana selamat menikmati di tengah hamparan bambu hijau yang tumbuh di sepanjang pinggir jalan desa aku pun melaju menyusuri jalan mengiringi rasa keingin tahuanku tentang desa kirpasang seakan tak memperdulikan lagi rasa lelah dan capek yang terkadang bisa datang dengan begitu tiba-tiba tak lama kemudian aku pun sampai di perbatasan desa dan tidak jauh dari tempatku berada dan juga tampak membentang sebuah hamparan bukit hijau yang nantinya akan aku lalui kuna memasuki sebuah desa kecil yang bernama desa kirpasang sampai akhirnya kedua kakiku pun melangkah untuk memasuki lembah dan mencari dimana desa kirpasang itu berada tak terasa aku pun telah memasuki lembah secara perlahan kedua kakiku pun bergerak meniti satu demi satu undakan batu yang terbentang di hadapanku dan tergambar meliup hingga di ujung akhir dimana susunan bangunan itu tertata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di tengah perjalanan langkahku terhenti sejenak untuk menikmati sejuknya udara serta keindahan lembah tersebut dalam hatiku pun tak hentinya berdecak kagum mengakui akan indahnya sebuah lembah yang berada di pinggir bukit seakan membuka gerbang yang di dalamnya telah terdapat desa kirpasang yang akan aku kunjungi sesampainya aku tiba di pinggir desa terlihat dengan jelas olehku beberapa warga melintas dengan ramah dan mengajakku untuk berjabat tangan seakan mempersilahkan diri ini untuk datang guna menikmati sejuknya udara pagi yang teriring oleh keramahan yang mereka miliki sesampainya di gerbang desa aku benar-benar takjub di hadapanku terlihat jelas hamparan desa yang sangat begitu indah dan subur dalam anganku pun seakan tiada henti mengaguminya bagaikan lukisan yang terpampang di angkasa berpadu dengan hamparan alam yang terlihat begitu indah dan sangat begitu menajubkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di pagi hari selanjutnya kembali aku menyusuri jalan di Lurimu Dan kala itu terlihat segerombolan warga desa sedang duduk-duduk santai, menikmati sajian makanan ringan dan beberapa kelas minuman teh. Terlihat sekali olehku, mereka sedang berjengkrama dan bersendagurau seakan menyambut kedatanganku. Terima kasih telah menonton! 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 tentang kapan itu melahirkan, tanggal berapa ini kadang-kadang ada perkiraan dan pelasak-pelasak perkiraan itu hari perkiraan lahir, itu tanggal 4 Februari semisal itu maju mbak maju ke tanggal 5 Februari, apa yang dilakukan? itu kan ketuban sudah pecah di atasnya, itu gimana? lahirkan diri di sana pernah? lahirkan diri kemudian yang dibantu siapa? bebedan bebedannya di di Puruki di Puruki, jadi bidannya juga tidak menaik, tapi naik tangga biasa pas waktu naik tangga biasa masuklah ke perumah penduk yang sudah ketubannya pecah itu duluan mana? nah, bidannya atau bayinya yang lahir? hayi bayinya yang lahir di cahit berapa itu, Bu? botong cahit oh jadinya waktu bubidannya ke sini masuk ke rumah mbak Sarmi langsung, bayinya kan keluar tuh pastikan pedarahnya banyak tadi itu motong tali pusatnya bubidan berarti tunggu bubidannya motong tali pusat dari bawah kira-kira berapa jam? satu jam satu jam? itu enggak ada pedaran sama sekali nah, ini kan sedikit sedikit menang tapi enggak tentu tindakan dibari bubidannya apa mbak? dikasih apa? obat? atau apa? dikasih obat? apa yang mbak Sarmi dan warga sirpasan ini harapkan dari pemerintah misalnya kan misalnya pemeriksa apa yang mbak Sarmi dan akhir-akhir ini tindakan itu bidan desa sini atau bidan desa luar? yang mau yang ada di buat yang ada di kebarulian ini enggak mau? akhir-akhir yang diharapkan dari warga Pekasang tentang kesehatan setiap satu bilangan atau pindian atau bikin fasilitas apa yang mendukung kesehatan kalau menurut dari Mbak Karni dan Pekasang yang lain setiap bilangan pemeriksaan tapi memang yang diharapkan setiap satu bilangan masih ada selain petugas kesehatan yang datang ke sini apa yang dibutuhkan harapan lah harapan kan harapan kan bisa besar tembak jadi misalnya terutamanya dalan masa misalnya bapak yang kelari ini menggantungnya menggantungnya orang siji masa rodo ini coba diceritakan bapakmu bawanya ke sana gimana kan bukin dalem ini menggantungnya sarung terus diberikan pelampah mereka menggantung yang kata yang 15-an yang menggantung-gantung diberikan diberikan pakai sarung sarungnya terbentang kemudian dipegang bapakmu disarung bapakmu disarung kemudian sarungnya itu tiap sisinya itu dipegang orang dibawa gotong gak ada bantuan misalnya kayak prank misalnya di pesakit ke pemerintah sedila makin dalam misalnya rodo kali menal kan belilah kan jenis yang diutama aksesnya selain itu akses petugas kegiatan apalagi yang bisa terutama adalah yang kedua kegiatan yang ketiga itu bisa di samping ini maju mbak mbak saya merasa belum maju dari saya maksud saya ini kan pun merdiko maksud daerah yang berpasang di buatan di kelu kelas masyarakat bantuan 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 rentah contohnya mbak mbak sarani utamanya balan balan aja air air alhamdulillah air sekedik sejak jalan 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 saja sama kesehatan ya saya rasa cukup untuk pertanyaan hari hari ini dan saya merangkum beberapa inti dari penderitaan kita hari ini saya berterima kasih atas waktunya mbak sarani semoga yang akan ada penajuan ini kita berdoa kami masing apa doa kami kena untuk ini oke berdoa terima kasih Terima kasih telah menonton 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 tahun tiga belas menikah keadaan manum kesempatan seandainya dalam ingkansi nurun kalau nambah sesebatan menikah-menikah kanjeng Bupak Dianam mengkancong temgung Fatmosa sela-sembak hai 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 selamat menikah hasilnya Hai lah melunuh menikah dan 006 校-cour Hai 33 jalan-jalan sekawan-sekawan kata-kata 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 ini ketahui ketahui loh loh dikurir-kurir-kurir Raya dikunci dikunci ditahan cokroi cokroi lantan latar-lantan lalu luku ditahan lalu teman-teman teman-teman Hai waduh waduh ngeriin klo kek jantan ikut asyarat klo ganteng pamasang kode kode keresaknong yang kemangun jayan walaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lalu wajar ngayati pribadi wabarakatuh wabarakatuh klo 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 han nah bahs i ng wabarakatuh b ini iya 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 belum jaman dahulu mas matur RT 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 kalau saya RT ini RT dari ke bawah setelah bertemu dengan Bapak Imo dan dan bercengkrama dengannya, batin ini seakan merasa puas, tatkala mengetahui sejarah serta peradaban warga desa Girpasang. Dan dengan langkahku yang pelan, teriring dengan senyumku yang mengambang, aku pun pergi meninggalkan desa tersebut. Terima kasih telah menonton! Tatkala diri ini pergi untuk meninggalkan desa Girpasang, kembali kutemui jalan berundak yang seakan membelah lembah. Langkahku pun perlahan meniti jalan berundak tersebut. Teriring dengan harapanku, guna ingin melakukan sesuatu pada warga desa tersebut yang tak lain warga desa Girpasang yang baru saja aku kunjungi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!